Intro Hai Mumirza Sekarang Ilma sedang berada di salah satu tempat ngopi rekomen yang menyuruhkan pemandangan yang sangat luar biasa Dan di samping Ilma ini udah ada Mbak Ade selaku Kasir juga bantuin ngebar Kasir dan juga bantuin bar ya di Sabta Wenming Ini lokasinya ada dimana Mbak tepatnya? Ini di Desa Bawang kecamatannya Blado Desa Bawang kecamatan Blado pemirsa Nah kalau kita lihat nih pemirsa Ini pemandangannya sangat luar biasa dan letaknya ini ada benar-benar di tengah hutan Betul Kok bisa sih Mbak Ade? Di tengah hutan pinus Nah di tengah hutan pinus kok bisa nih ada? Sebenernya sih kalau di atas kan itu ada curug penting Kalau lurus kesana terus ya? Lurus pol Mungkin karena pemuda yang daerah sini memanfaatkan lahan Kreatif juga ya Jadi bikin perkumpulan terus jadi Sabta Wenning gitu Oke berarti ini yang mencetuskan adalah para pemuda-pemuda di sekitaran sini ya? Betul Ini menciptakan tempat pengopi Sabta Wenning Kenapa namanya Sabta Wenning? Ini ada artinya atau apa? Kalau itu sih ada artinya juga Apa itu? Mungkin kalau sama saya kurang jelas nanti bisa tanya lagi Tapi kalau dari saya sih yang setahunya saya Sabta itu kan tujuh Wenning itu Hening Jadi dari tujuh keheningan Mungkin nanti bisa ditanyain Ini clue ya pemirsa tujuh keheningan Kira-kira tujuh keheningan itu apa aja? Nanti ada dijelasin ya? Oke Dijelasin gak? Bisa ditanyain sekalian sama Mungkin ownernya ya Kalau ada sendiri nangkepnya apa nih tujuh keheningan yang dimaksud? Ya itu kan ada kayak dibawahnya Yang papan Sabta Wenning itu ada Menjing Wenning Ingka Hanan Kuntrem Itu mungkin kalau saya pribadi Itu kayak mengartikannya pas datang kesini tuh Dapat suasana yang tenang gitu Tenteram gitu lah Damai pokoknya Hening gitu Oke berarti dengan arti kata lain ya Tempat ini tuh bisa menenangkan pikiran kita gitu ya Setelah hirup pikuk di perkotaan nih Datang kesini walaupun agak jauh juga ya mbak ya? Lumayan jauh Tapi pas sampai sini pemirsa ini bener-bener Semuanya kita tersuguhkan dengan baik Dan langsung feelnya tuh langsung good banget Tapi kalau mbak Ade sendiri Kerja disini udah berapa lama mbak? Saya udah satu tahun lebih Satu tahun lebih? Oh udah cukup lama ya Kalau ini berdirinya dari tahun kapan? Ini udah dari 2019 kayaknya 2019 sampai 2022 ini berarti Sudah sekitar tiga tahunan lah ya Gimana? Berarti disini udah dari tahun 2021 ya? Betul Gimana kesannya setelah bekerja disini? Kalau sebelumnya kan di tempat-tempat yang lain juga udah pernah nih Tapi paling asik, paling enak, paling damai disini Disini ya? Iya Paling damai Apa ya? Tadinya di bawah rame banget gak damai Terus kesini kayak tenang banget gitu Asik banget Ya sesuai namanya Mengheningkan ya Mengheningkan pikiran dan juga hati kita Tapi untuk konsepnya ini sendiri gimana mbak? Outdoor dan semi outdoor Gimana? Boleh dijelasin? Kalau itu campur mungkin ya Campur ya? Ada Kita ada outdoornya, ada indoornya Cuman kalau yang indoor mungkin masih segitulah Terbatas Masih terbatas Kalau outdoornya kan kita ada banyak Bisa di sebelah sana, ada yang di bawah Dan sebelah sana juga Kalau outdoornya pemirsa Kita lihat nanti kita akan telusuri bareng-bareng Ini sangat luas Jadi ada di sisi kiri, belakang Dan mana-mana tuh masih ada spot-spot tempat duduknya ya Dan kalau di sebelah sana Nanti akan ada view yang sangat keren Nanti kita lihat bareng-bareng Tapi katanya disini ada campgroundnya juga? Ada Dimana mbak? Yang di bawah Yang di bawah? Itu campground Iya Emang berarti konsepnya kafe ada campgroundnya gitu? Iya Cuman kalau mau camp Itu setelah kedai tutup Oh oke Jadi gak mengganggu aktivitas yang di bar atau customer Jadi untuk campnya ini dimulai ketika Cafe-nya sudah tutup jam operasional Gitu ya Kalau menunya disini ada apa aja? Kalau menu kita ada banyak Ada coffee, ada non-coffee Terus ada banyak mungkin Nanti boleh dicobain Kalau nanti kita harus lihat pemirsa menunya ada apa saja Makanan? Makanan kita ada cemilan, makanan berat Mungkin indomie cocok ya Indomie? Indomie Itu selera gitu Singkol, isang gitu Selera kita semua Oke Tapi katanya disini bisa buat priwet juga? Gitu-gitu Iya Kita disini juga biasa di Sewain buat priwet Banyak sih spotnya Di bawah, disini Kalau buat priwet ini budgetnya sekitar berapa mbak Ade? Kalau untuk priwet ini kita serat Nanti mungkin ada kebijakan manajemen yang baru Tapi untuk yang kemarin-kemarin kita bahasi Ada budgetnya Rp200.000 Per? Per satu season itu berapa jam ya Itu tapi nanti kita menyediakan free es teh Kalau enggak teh anget sama cemilan Wow Rp200.000 udah dapet satu sesi ya Terus udah dapet minum dan juga cemilan juga Pemirsa ini sangat rekomen banget Karena kalau kita lihat nih tempatnya emang benar-benar sebagus itu Keren, indah dan asri Banget jadi cocok untuk dijadikan tempat prewedding Apalagi kalau tadi campingnya ya Kalau itu mulai berapa nih? Kalau camping Kita ada manajemennya sendiri ya Itu mungkin Sama namanya Mas Amirin Itu yang Murusin Udah enggak ada bocoran nih berapa? Ada Per orang Rp25.000 Per orang Rp25.000 Itu tendenya bisa Atau ada persewaan tenda juga disini? Kalau persewaan tenda juga ada Terserah mau bawa sendiri atau mau sewa disini juga bisa Oke Udah ada loh Pemirsa Jadi kalau misalkan mau camping nih Udah penat di perkotaan Pemirsa bisa banget dateng kesini Dan Nge-camp disini Udah gak usah bawa apa-apa Karena disini juga menyediakan Alat-alatnya ya Alat campingnya Oke deh Mbak Ade Kita bikin menu-menu yang tadi Mbak Ade sebutkan Kira-kira yang rekomen disini Mbak Ade Pemirsa sekarang Milma dan juga Mbak Ade sudah ada di barnya Sabtawening, ini ada di sini ya Mbak, saya harus pakai apron dulu Boleh pakai apron dulu? Pakai apron dulu Pemirsa Pakai sendiri nggak dipakai ini? Tak bantuin Wajah banget Langsung aja gini aja Gimana? Bentar Barisa banget ya Biar nggak kotor untuk melindungi baju, biar kalau ketemu customer tetap cakep Nah tetap cakep pertama, yang kedua tetap terjaga kualitas dari minumannya Betul, biar bersih Jadi manfaatnya untuk, ada banyak ya, selain untuk penampilan juga untuk menjaga kualitas dari minuman Oke, kita mau bikin apa dulu nih Mbak Ade? Kita di sini mau bikin minuman, salah satu minuman menu baru nih Menu baru Belum lama keluar Namanya apa? Namanya Sangkala Sangkala Menubur 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 Tomat yang di clarified Metodenya Penjernihan Penjernihan Betul, nah Jadi, sangkala ini emang bahan dasarnya yaitu tomat itu tadi ya Ini di penjernihan Kira-kira bagaimana prosesnya Mbak Ade? Kita mulai nih Oke Ayo, ini sebelumnya udah ada timbang dulu Ini beratnya berapa? Tina-kira 165 Untuk satu porsi? bisa satu porsi kalau misal tergantung nanti turunnya sih tapi biasanya jadi satu porsi jadi kita tuh butuh sekitar tiga setengah buah tomat pemirsa tergantung boleh pakai dulu boleh tergantung ukuran tomatnya juga ada yang besar ada yang kecil Oh gitu disesuaikan ya berarti tadi berapa beratnya 165 165 gram Oke namanya sangkala tuh pencernihannya jadi nanti dia hasilnya kayak yang sari masih bening-bening cernih itu ya ya kebanyakan yang minum itu tuh kayak mbak lah ini tuh bening kayak air putih tapi kenapa ada rasanya ya gitu emang sebenarnya air putih itu juga sebenarnya sih enggak bening-bening banget cuman ya kalau dilihat dari profilnya tuh kayak itu enggak ada rasa nih gitu tapi ada lainnya kurang gitu ya betul oke pertama ini yang udah disiapin dipotong jadi kecil-kecil dipotong kecil-kecil coba dicontohin dulu deh contohin dulu atau bebas bebas aja sih nanti kan di pembuk sama di blender ini mungkin lanjut memotong boleh tempatnya wih tempatnya dingin pemirsa kanan di sini juga awalnya dingin ya jadi terasa kayak habis keluar dari kulkas kalau disini serba dingin Iya serba dingin disini buka mulai jam berapa Mbak Ade buka mungkin agak kecil lagi agak kecil lagi agak kecil lagi bukanya kita jam 10 closenya jam 8 buka jam 10 pagi close jam 8 malam Oh udah sampai malam ya Iya ini nggak pernah kesini baru sampai sore deh kayaknya kalau belum ada listriknya mungkin kita lanjutin saya boleh disini selalu lame Mbak Ade Alhamdulillah udah stabil gitu sih cuman kalau weekend biasanya melebihi apa yang dipikirkan rame gitu berarti paling rame memang selalu weekend ya namanya juga ini tempat jauh ya pemirsa dan seperti yang tadi Mbak Ade bilang juga orang datang mesin tuh ya pasti tujuannya sini gitu kayak enggak mampir mau kemana-kemana itu enggak enggak ya berarti satu-satunya tujuan jadi emang harus meluangin waktu yang cukup banyak untuk menuju ke sini jadi mungkin ya weekend adalah waktu yang sangat tepat untuk datang ke Sabtawening tuh dikasih air 100 mili 100 mili tuh tadi tomatnya sekitar 165 terus air putihnya sekitar 100 mili oke bis ini ditumbuk biar teksturnya agak-agak lembek jadi kalau pas di blender enakan gitu Oh ini tembuknya pakai ini ya belas kaca kan pelan kita cuman buat itu ya biar enggak keras-keras banget ini baru udah mulai launching kapan nih dari berapa bulan ya dua bulan lalu dua bulan yang lalu terus gimana udah mulai banyak yang pesen banyak suka Iya banyak ada juga yang namanya wening ayu itu kita terus jeruk terus nanti dikasih sama sirup strawberry terus ada juga namanya wedang raja sama wedang ratu kayak sepasang gitu ya ya wedang raja tuh yang gimana wedang ratu yang gimana kalau wedang ratu itu yang es kalau yang wedang raja itu yang hot itu dari Temulawak temulawak sama-sama dua-duanya temulawak cuman iya hot sama ais aja ya betul kalau disini harga minumannya mulai dari berapa sampai berapa nih yang paling murahnya sampai yang paling mahal mbak adek paling murahnya kita itu ada 12.000 12.000 rupiah itu ya paling murah ya itu apa-apa tuh kopi kopi robusta robusta itu yang paling murah 12.000 rupiah itu yang robusta di versi yang paling mahalnya paling mahal paling mahal paling mahalnya ada rempah ruah itu kalau pakai es jadi ini 20.000 rupiah itu yang paling mahal ya terjangkau ya rempah ruah namanya itu isiannya apa aja itu kayak wedang uuh gitu isinya jahe serai nggak puluh logo Wow ini udah rempah semua sesuai dengan namanya isiannya juga isi rempah itu pasti menghangatkan banget itu tuh tuh ya bisa jikanya apa bisa ice bisa ice tapi mungkin esnya dipisah kalau dicampur tuh kayak rasanya jadi kurang gimana gitu tapi ya kalau hawa aja kayak gini suasana kayak gini pemirsa ini cocok banget sih kalau misalkan minum rempah tapi hangat ya jadi udah hawanya dingin kita minum yang hangat-hangat itu ya yang kombinasi yang sangat pas banget di sini di blender di blender tetap di blender walaupun tadi itu ya biar halus nanti bisa ringan jadi prosesnya emang agak panjang ya full ini cukup boleh minta tolong apa ambil saringan yang itu boleh taruh di sini sini ya saring lagi terus ampasnya enggak kepake ampasnya habisnya enggak dipakai kalau cuman sih kita kalau yang di sini kayak ampasnya kan ada-ada rasa tomatnya gitu ya emang ini tomat sih jadi iya deh bahasa tomat ya tiba-tiba rasa durian juga sih betul-betul-betul tapi siapa tahu ya ya tak kasih itu durian sampai habis ini biasanya tempatnya tomatnya kalau bisa tuh yang warnanya merah kalau bisa ya karena pasarnya jauh kita nggak nemu yang merah Oke alasannya yang sangat klasik banget pemirsa kan tuh klasik tuh jauh sebenernya sih kalau dicari ketemu karena karena sendiri depan ini kan lahannya luas banget rencana sih kita mau gitu ya sebelumnya kan sudah pernah ya tapi karena mungkin masih terlalu alami banyak monyet Oh yang ke sini ya ya beneran beneran masih banyak hewan monyetnya juga disini jadi di betikin sama si monyet kalau jam segini monyetnya nggak muncul enggak kalau rame kan dia takut jadi dia mulai munculnya kalau udah mulai tutup operasional gitu ya kalau ada camp-camp kayak gitu ada yang pernah diganggu sih kalau diganggu sih enggak tapi ya berkeliaran gitu berkeliaran Oke dipuang dulu sebentar Wah ini biar pemirsa setelah jadi hari dari tomat tiga buah tiga setengah buah tomat asli ya ini nggak ada campuran yang lain-lain atau nanti dicampur nanti kita dicampur ya sama yang lain apa tuh dicampur apa ada sirup strawberry sirup strawberry udah ada lagi lagi Wow ini kan ada busa-busanya yang agak kasar ini ini diambil Oh harus dibuang ya dibuang biar jadinya halus Oke biar nyarinya ini kan kita pakai tomat hijau ya ya jadi warnanya itu agak-agak yang hijau agak lumayan teruh juga gitu ya kalau yang pakai merah dia jadinya sama kayak gini atau agak lebih merah-merah gitu sih nggak sepeningan ini Oke ini sudah ini nanti nggak dicampur air lagi udah kayak gitu kalau air putihnya nggak kita campur sama air putihnya sirup strawberry sirup strawberry ini 45 45 tuh Oh jadi ngasih lalu nyatu pas di gelas ini bukan di gelas penyajiannya ya enggak habis ini kan nanti di saring Oh di saring lagi ya betul Wow cukup panjang panjang proses dari pembuatan sangkala ini tapi rasanya tidak mengecewakan saya percaya sih apalagi kalau kita lihat bahannya emang bener-bener bahan alami kan tomat tadi tomatnya juga fresh banget dia dingin terus jadi sirup stroberinya 45 mili terus kita tambah sama UHT susunya berapa mili 60 Wow Wow enggak ampuh cantik loh bisa tampilannya udah cantik banget disini ada social medianya ada boleh bantu di di follow namanya subtowning 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 Oke pemirsa bawang belado ya bawang belado itu udah ada mapnya juga ya ada tapi mungkin kalau maps itu kita agak nyasar nanti masih diperbaiki ya jadi titiknya enggak jadi titiknya disini tuh belum ketemu gitu mungkin dari mapsnya belum ketemu gitu ya belum temen kesini agak nyasar tadi nggak jauh-jauh banget ya betul tapi bisa tanya ke warga sekitar pasti tahu iya betul kita juga masih mencoba memperbaiki lagi kalau mau booking itu bisa dadakan enggak tahu harus dari jauh-jauh hari mungkin kalau orangnya banyak bisa booking dulu kalau cuman sepuluh sampai berapa kira-kira hamin berapa kira-kira hamin tiga mungkin ya kalau enggak hamin dua oke jadi bisa tuh pengurusnya kalau mau ngadain acara kantor atau acara keluarga yang bosen di area perkotaan hiruk-hirkuk perkotaan yang terlalu padat bisa banget datang disini buat ngadain acara disini karena suasananya juga sangat mendukung asri banget keren dan hening ya nyaman jadinya ini kita tungguin dulu biar sambil turun Oh jadi mau turun iya bis itu kita siapin yang buat nyaring disaring lagi ya betul Wow namanya juga Clarified method method dengan jadi penjernihan penjernihan yang bener-bener dilipat seperti ini disini gini jangan jangan cepat-cepat dong hahaha gini 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 masukin ke situ oke sudah agak ditekan gini Oh biar dia lebih tuh biar rapi juga biar nggak ada celah buat air masuk ke terus dipasahin saya bisa deh kayaknya boleh panas hati-hati Oke dibasahin yang rata udah yang agak banyak biar rasa kertasnya hilang kayaknya udah udah jago udah bisa deh terjadi cukup boleh mau gantiin saya jangan gantiin kita bareng aja buang airnya terus di bawang dulu oke sambil ditungguin biar turun kira-kira dianggap berapa nanti stopnya sampai sepenuhnya ini aja Oh mungkin ini kan dibagi dua jadi nggak kesini semua tuh turun ini sudah bener-bener kayak air putih sih ya ini kan kita bikinnya porsinya nggak di porsinya seberapa gelas jadi satu porsi kita pakai gelasnya ini oh oke ininya 120 satu porsinya kita pakai es batunya 100 gram sama ininya 120 120 harganya harganya murah Rp18.000 padahal prosesnya udah yang panjang banget loh prosesnya yang panjang banget dengan bahan-bahan yang banyak juga tapi harganya cuma Rp18.000 aja iya betul terjangkau ya iya sangat-sangat-sangat terjangkau kita sambil siapin ini buat garnis aja atau buat campuran kasa tadi kan sudah pakai itu sebenernya kita kalau pakai lemon dalamnya diperas terus kulitnya kita manfaatin buat garnis gitu jadi nggak buang iya bener empasnya aku pakai ya empasnya kita buang mungkin mau buat maskeran ada sirupnya sih kalau ada sirupnya dibuat maskeran jadi itu kita dimakan semut hitam-hitung bukan hitam kulitnya hitam semut hihihi ih keren banget ini udah gue bikin garnis udah biasa ya hehehe karena udah biasa saya pengen juga dong boleh sisanya kita potanglah saya aja deh iya coba nanti jadinya kayak apa ya ini bisa jadi satu lagi iya oke gitu enggak aku pengen coba berkreasi sendiri boleh 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 padahal nggak bisa nggak apa-apa dong ini jadinya apa itu jadi bagus nggak apa-apa maskerasi sendiri itu ya sejelek-jeleknya masih tetap bagus ini mata kita sendiri tapi agak nggak jelas sih kita tuang iya dituang oke ini dipindahin dulu pindah 120 ya 120 ya kita coba ini wow jadinya jadi kalau kita lihat penampilannya ya ini kayak air lemon biasa aja betul oh iya lebih ya bisa jadi satu setengah borsi betul oh iya lebih ya bisa jadi satu setengah borsi betul betul ini lebihnya kalau udah bikin bareng sama Pak Adek dengan proses yang cukup panjang ini dia sanghalang terima kasih terima kasih oke oke pemirsa sekarang di depan ilmennya udah ada tiga minuman yang pertama ini ada wedang raja ini dia wedang raja penampilannya terus yang kedua ini ada yang tadi udah ada tiga minuman yang pertama ini ada wedang raja penampilannya ini udah kita bikin bareng sama mbak adek namanya sangkala nah ini memang khusus ice ya terus untuk yang satunya ini ada V60 arabica kopi lokalnya disini arabica kopi genting sih katanya kita cobain dulu yang wedang raja jadi ini memang untuk wedang raja dia disajikan hangat untuk pilihannya ada bisa dia disajikan secara dingin atau ais tapi itu namanya udah berubah bukan raja lagi tapi ratu tapi bahannya tetep sama kita cobain raja raja hmmm wow hmmm 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 wow masya Allah pemirsa sumpah ya ini sangat-sangat menghangatkan Hai mbak adek ini apa pisang goreng keju pisang tanduk orang Belanda tuh pas tahun 2020 orang Belanda berarti ini menu favorit juga ya di sini ya Oke terima kasih mbak adek kesukaannya orang Belanda katanya Oke kita lanjut ini rasanya sangat menghangatkan karena emang ini berbahan dasar rempah yaitu temulawak yang dicampur pakai lemon dan juga ada rasa-rasa seperti vanilanya gitu pemirsa kayaknya sih udah dicampur sama sir vanilanya juga dan hangatnya ini udah hangat dari temulawaknya hangat juga dari memang dia disajikan secara hangat cocok banget untuk nemenin kita di setelah ini dengan suasana yang sangat menyejukkan seperti ini kalau kita lihat nih di belakang rumah pemandangannya ada tandingkan keren Oke setelah nyobain si Wedang Raja kita beralih nyobain ke yang tadi kita udah bikin bareng sama mbak adek dengan sabar banget mencoba ini karena bikinan sendiri ya kan kita adek dulu ternyata pakai garnis yang dibikin mbak adek guys Garnis aku nggak kepake jelek Oke bismillah pengen yang segar-segar ini cocok banget kalau kita tahu tadi ini bahan dasarnya adalah tomat dan walaupun dia udah dicampur sama beberapa bahan lain seperti sirup strawberry terus ada juga susu UHT dan juga lemon tapi rasa tomatnya ini bener-bener masih strong banget masih berasa banget cuman bahan-bahan yang lain sih akhirnya bela juga sih cuman tetap strongan tomatnya sih enak enak Oke sekarang emang penasaran nih sama pisang goreng tanduk ini pakainya pisang tanduk kata mbak adek ini tahun 2020 sempat ada orang Belanda datang ke sini terus dia nyobain ini dan dia suka banget Apakah aku akan suka juga kalau aku suka juga berarti aku masih ada-ada keturunan Belanda juga enggak gitu kita cobain pemirsa bismillah hmm hmm hei misalnya digorengnya udah bener-bener mateng sampai ke dalam kalau kadang kita makan pisang goreng tanpa tepung ya itu yang matang cuma luarnya kalau ini bener-bener sampai dalamnya mateng jadi lembut sekali hmm enak gurih nih hmm hmm cocok sekali dengan suasana seperti ini kita cobain salah satu signaturnya sini juga ini ada V60 Arabica kopi lokalnya curug genting nah kalau kita minum kopi sebenarnya lebih enak tanpa gula ya karena dia akan rasanya bener-bener yang kopi karena kalau udah dicampur gula dia akan rasanya sangat berubah dan merusak rasa kopi aslinya itu kita coba mungkin pemirsa hmm 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 herum Semuanya semuanya makanan dan minuman yang ada disini semuanya rekomen ditambah suasananya disini sangat mendukung. Pemirsa bisa lihat sendiri banyak banget spot foto yang bisa dimanfaatkan untuk kita foto-foto jadi ini cukup instagramable juga. Buat pemirsa di rumah yang pengen healing setelah penat berkutik dengan hirup-hirup perkotaan bisa banget langsung datang kesini. Cobain semua menu yang ada disini karena semuanya rekomen. Oke pemirsa ilmah melanjutin makan dan menikmati pemandangan di belakang sampai jumpa di episode selanjutnya.